Intro Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan kota Cimahi harus berlarian dan meninggalkan kendaraan mereka di luar gerbang. Puluhan ASN itu berlarian demi mengejar apel pagi karena kesiangan terjebak macet di perjalanan menuju kantor pemerintahan kota Cimahi. Gerbang masuk pemkot Cimahi ditutup sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat oleh petugas keamanan. Apel pagi dilaksanakan pada pukul 7 lebih 30 menit. Hari ini ASN diwajibkan masuk kerja sesuai dengan instruksi Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi atau Kemenpan RB setelah cuti bersama libur panjang lebaran. Di pemerintahan kota Cimahi apel dipimpin langsung oleh wali kota Cimahi Ajaim Priyatna. Dari data Badan Kepagawaian Daerah atau BKD tercatat 60 ASN tidak masuk pada hari pertama kerja usai cuti bersama libur lebaran. ASN yang tidak hadir tanpa alasan akan diberikan sanksi tegas termasuk pemotongan tunjangan kinirja daerah atau TKD. Sanksi diberikan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan ASN. Pemerintah kota Cimahi pun akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemotongan gaji jika para PNS bolos tanpa alasan selama dua hari ke depan. Dan yang paling jelas sanksi lokal dari kita adalah yang berkaitan dengan TKD. Pasti ada pemotongan kalau itu tidak ada alasan ya alasan ketidakhadiran yang tidak dirasakan tidak dirasakan tetap kalau TKD akan bisa makan. Secara keseluruhan tingkat kehadiran ASN kota Cimahi mencapai 97 persen. Absensi pada hari pertama secara online langsung diterima oleh Kemenpan RB. Absensi secara online merupakan pertama kalinya dilakukan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV